Oke hello guys kembali lagi bersama gue Ridwan video kali ini tentang review uang 1 juta rupiah dapet apa aja di Jepang oke ini gue udah belanja tadi di toko Indonesia juga kebetulan gue tadi mau bikin masakan Indonesia juga jadi gue ke toko Indonesia dan tadi juga ke toko Thailand juga kalau nggak salah ya Nepal apa lupa pokoknya Oh ya ke toko Nepal kalau salah Thailand dan Nepal kalau nggak salah oke guys dan gue juga ke daisho kalau kalian daisho daisho itu adalah toko yang serba 100 yen atau sekitar sekitar 13000an satu satu pcs itu contohnya seperti ini dia ini adalah makyol atau misalkan apa alat untuk membuat sushi kalian tahu kan makyol Oke gue tadi ke daisho daisho Oke kita unboxing aja unboxing kita cek aja beli apa aja ini 100 yen 100 yen ini sekitar 100 yen Oke di di daisho juga enggak cuman apa namanya enggak cuman 100 yen ada juga yang tidak seperti ini ini adalah asahan 100 300 yen ini cetakan atau kata Oke guys Kupi kata ini satu jangan bisa dan ini plastik plastik 100 asahan ini mau bikin apa namanya lontong pakai ini soalnya enggak ada daunnya di sini nah ini kuas pasti brush 100 yen juga oke ini ini gue beli di apa namanya ini dikirim sih dari apa namanya dari tersebut tersebut terasa lihat apakah kalian tahu ini untuk apa ini sandbag untuk buat spear atau mango spear dan lain sebagainya kalau apa namanya kalau share pasti tahu ini buat apa Oke guys lanjut ini tadi gue di mampir kemarin juga mau pengen apa namanya pengen makan ketoprak pengen makan ketoprak jadi gue beli apa namanya ini adalah tahu tahu oke guys tahu mochili tahunya ini tahu sudah ada berapa ya Oh ya ingatnya 94 ya atau sekitar 11 ribuan ya sekitar 11 ribuan Oke ini dua dapat segini 11 ribuan dan ini bihun selesai bihun ini bihun itu sekitar 240-an 240 oke guys ini bihun kita 240 oke oke lanjut lagi ini tadi gue beli di toko Thailand atau nyempol ini satu sienan menurut gue ini murah ini telur juga gua dapat beli di tempat pertama di toko nyepal atau Thailand gitu ini satu sien guys ini menurutku murah satu sien itu sekitar 13 ribu s sekitar 13 ribuan eh sekitar 13 ribuan eh sekitar 13 ribuan eh sekitar 13 ribuan eh sekitar 13 ribuan kursus dari oke guys kita lanjut lagi oke ini ini di toko gue beli di toko Indonesia juga ini toko Thailand ini sekitar satu sien juga satu sien juga oke guys ini satu sien juga oke 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 ini gas ini dari kacang juga kalian oke oke lanjut ini adalah falsely 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 art ini satu sienan juga wangi oke dan ini daun bawang ini satu sien juga ya satu sien tiga belas ribu tiga belas ribu semuanya guys oke dan ini adalah excellent kalau enggak terongan oke ini isi tiga satu sienan juga oke guys ini sahabat satu sienan kali yang memang apa namanya untuk menghemat juga satu sienan ini adalah ginger atau jahe satu sienan oke tiga belas ribu rupiah ini juga satu sienan Okura Okura kalian suka apa enggak oke ini orang Jepang biasanya suka tiga belas ribu rupiah ini juga sekitar 128 yang oke 128 yang betis kita 15 ribuan isi lima oke guys lanjut oke red cabbage atau apa namanya pol merah itu satu sienan juga guys satu sienan oke oke dan ini adalah toge toge ini harganya sekitar 2525 yen atau sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan ya 4 ribuan kok 4 ribuan oke guys oke kita lanjut ke eh apa namanya toko Indonesia guys toko Indonesia gua beli apa aja boncabe 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 kita cek dulu mana tadi ada ada apa namanya tunggu buat gua kaya ini oke ini gua beli dari apa namanya toko Indonesia itu sekitar lima ribu lima ribu 890 yen oke guys totalnya totalnya oke put satu put satu put satu aduh nggak jelas put satu semua oke guys kita akan cek mana tadi ini itu oh iya boncabe itu ya oke guys oke gua nanti boncabe itu segit apa yang level 15 yang 15 itu tiga 300 yen atau sekitar 37 ribuan 34 ribuan 34-35 ribuan satu aja oke guys oke dan ini bawang putih dan ini bawang putih ini bawang putih ini bawang putih ini bawang putih atau sekitar 100 isi tiga itu 250.000 atau sekitar 30.000 tiga berarti 10.000 10.000 oke ini mping belinjo mping belinjo itu tadi itu sekitar oke sekitar 600 e 550.000 guys ini kalau order piahin itu sekitar 60 bond mungkin oke guys kalian tunggu sendiri aja oke lanjut oke ini adalah new brand tapioka 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 vel atau taksioka bulat bulat taksioka biji-biji itu sekitar 38380 yen atau CTL 40-an ini 400 gram oke guys ini tapioka ini tapioka 250 ini tapioka tepungnya ya guys tapioka ini 300 kita 300-an 300 yen Oke ini kelapa ini sulit banget nyari kelapa yang apa semuanya yang face gitu ini adalah dry spring ya kelapa spring ini sekitar mata 1 270 270 ya kata 30 32 oke ini itu oke ulap kasih ulap ini satu saya tinggi 10 kalau salah ya isi 10 itu harganya sekitar 35 ribu an oke guys 35 ribu an oke ini kunyit 150 yenan kunyit-kunyit bubuk 150 yen berarti sekitar 20 berarti berarti kata 150 gram-an kunyit-kunyit muat ini juga sekitar 200 ye, nan ini bawang merah bawang merah bareng merah mungkin ini sekitar 150 gram ini sekitar 250 G ini sekitar 250-an oke ini juga ini sekitar 250 Gula merah gula kalen ya dua dapat gua 250 yen Oke lanjut lagi ini apa namanya eh apa namanya lupa asem ya ini asam ini dua sekitar sekitar tadi berapa ya 250 kalau usah 270-an pokoknya apa sekitar 30.000-an kalau dilupiahin di Jepang dapetnya lanjut ini lengkuas ini lengkuas dapetnya tadi 100-200 ribu eh 200 ribu 200 yen 200 yen dapet segini dapet 123678 dapet 8 itu 200 yen atau 25.000 oke lanjut lagi ini kecap manis saya pakai sedap belinya saya tadi sedap ini sekitar berapa tadi sekitar 600-an ya 600-an atau sekitar 70.000 ini dengan 600 mili Oke 70.000 dengan apa dengan senang banget 600 mili Oke guys lanjut lagi ini gua apa namanya ini tuh apa namanya lupa daun ya daun jeruk ya oke daun jeruk oke daun jeruk oke ini gua mau bikin bisa bikin apa namanya bumbu sate bisa bikin apa aja oke guys oke ini seharga tadi 150 150 yen atau sekitar 20 ribuan gini dapetnya oke dan gue juga beli tadi gue suka yang sambal ijo guys sambal ijo ini sama harganya tadi kita sekarang 255 Rp2 250 yen 20 ribuan eh 250 yen an oke guys Oke dan ya tadi gue beli sebentar di cabai ini dibungkos tadi gua beli cabai apa namanya cube-cabai juga sama si mbak-mbaknya cabai rawit hijau ini tadi berapa ya lupa 400 400 yen sekitar 45 atau 50 ribuan dan cabai juga sama harganya cabai merah ini harganya beratnya 200 gram juga sama harganya sama juga enggak dibedain-bedain oke guys itu apa namanya belanjaan sekitar 1 juta kita 1 juta ini harganya segini oke belanja apa namanya uang duit 1 juta itu disini tuh sedikit ya oke ya apa namanya penghasilannya penghasil kerja disini penghasilannya gede dan apa namanya untuk kehidupannya juga disini gede guys jadi ya sama aja sih kalau misalkan kalian hidup di Indonesia barang-barangnya murah makanannya pun murah apapun murah disana dan apa namanya gaji disanapun mengikuti sama juga di Tokyo guys jadi menurut gue sih sama aja kehidupan disini misalkan kalau kalian kalau pasti kalau misalkan kalian kerja di Jepang kalian harus kontrak ya kan kontraknya itu pasti mahal juga sama kalau sekitar 10 juta ada yang lebih dari 10 juta seperti itu guys dan makanannya pun untuk setiap harinya itu bisa mahal juga guys jadi menurut gue sih sama aja gaji di Jepang sama gaji di Indonesia sama aja cuman beda kransinya aja gitu guys Oke guys cukup sekian video kali ini jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue dan ikuti tetap ikuti video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati bye-bye bye 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 bye